kesenggol mulai lagi baru nih mau begitu ya Tas gak bisa dipercaya ini baru lagi ya astagfirullahaladzim kamu yang pegang aja Tas kalau misalnya begitu jadi daripada berput gitu lagi delang-delang dari tadi pertama disuruh pegang gak mau iya itu kan jadi jomelin papa mama padahal papa aku ngomong doang kayak gitu langsung nangis nangis yang apa oke habisnya yang langkah jalan ke sana set itu udah betul terus-terus oh itu yang lampu merah yang bilang arah kecobong ya Pak yang tadi belum ada lampu merah ya Tas gimana sih gimana ada lampu merah lampu merah yang lampu kuning tadi yang kita yang iya suruh yang iya suruh belak kiri kamu minta kanan itu namanya di kecobong kayak gitu ya iya eh palang kek eh palang bukan palang pelang pelang menunjuk jalan aduk 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 kedang rakit kokateca kokateca purba lingga kota berarti belok kanan belok kanan kalau lurus bilang itu dulu dulu oke saya tak berarti dulu kalau saya ini rasanya sih kanan kalau saya iya belok kanan saya cek dulu loh papa cek dulu sebentar eh 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 bilang rakit lurus kan hmm hmm sakcek dulu nih oh kita akan pakai yang lurus aja kita lurus bentok baru belok kanan jangan lupa lurus 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 baik ya jangan lupa ini oke soalnya jalanan belum hafal ini oh yg satu iya 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 ya kita nggak lewat Buka Teja ya tidak lewat Buka Teja ini AC belakang sampai mati Oh olah sakit aku lotok nasi leluh ayo bener ini kemarin terus-terus aja nih jalan ini kan bener-bener kan habu merahkan ya aduh kok Tengah banget sih ya memang ibu-ibu begitu sama bapak-bapak atau orang pacaran kalau jalan itu di tengah supaya orang perhatikan bahwa mereka mesra berbeda dengan saya satwa perempuan semakin lebih rapi itu ya soalnya apa saya tahu saya bawa wanita yang sudah cipawan cipawan kanan nah ini kalau rakyat beli kiri kemarin kita kemarin kan kita mulai dari sini kita mulai dari sini kita mulai dari sini dari kemampunnya tas jadi kita balik-balik lukum mangkun terus segera muter kanan kiri itu kalau nggak mau pas loh di kolong meja kalau meja sekan meja terbalik jadi kamu adanya di kolong tapi di atas jadinya namanya di kolong meja tuh meja yang terbalik oke kita sekarang agak santai ini perjalanannya ya kita terlalu nyanyi-nyanyi karena suasananya panas sekali ya suasana di luar yang panas kalau di sini sih adem aja ini kalau kecepatannya segera segera sih adem aja nih soalnya freonya dingin kalau terlalu pelan ya eh 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 motu eh 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 huh kau disini enggak uber-uberan kita kayak lewat kota ya kota kita uber-uberan memang kering uber-uberan sama mobil lewat sini soalnya mobilnya bisa satu-satu dan itu lebih pincak nggak kamu lihat di atas panjang banget lagi jalan kok kayaknya sudah kepingkir sih kayaknya kalau menurut dunia saya saya enggak gitu enggak ngelintes walaupun itu uler kah apa-apakah gitu kalau emang bisa dihidari saya hidari karena ada film silukan ular di itu yang semainnya yang orang Thailand telurnya cok patai disini emang kelihatan disitu iya kelihatan kamu tadi melek berhati tidak tidur oke kita berdoa ya Allah hindarkanlah kami dari segala bahaya dan petaka serta hal-hal yang merugikan dengan rasa syukur dan keyakinan penuh dokter kita putarlah doa kami ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena konon kalau kita jalan kaki dulu ya kalau kita jalan kaki tiba-tiba ada uler melintang gitu uler melintang menghalangi jalan kita seputar balik cari lain jalur begitu iya kata orang tua dulu katanya ada sesuatu yang tidak boleh dilewati kesitu gitu jadi ular itu datang tuh sebagai petanda atau namanya apa namanya ya petunjuk petunjuk begitulah ya tapi sebenarnya dimaknai begini kalau ular itu besar kayak ular sanca gitu segede tangan ya emang bener kita harus menghindari karena apa karena sendirian bukan digigit dibelit dia gigit gak beracun tapi dia belit nyekek nah itu yang security di Bali security di Bali kan anggap ular yang di hotel malah meninggal ini kan ulernya gede uler paling selengen karena apa yang lain tidak nolongin ketika dia udah ngelilit ke dalam ke sekitar leher tidak ada yang tolongin semua pada takut ah 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 begitu dong akhirnya temennya mati gitu itu sebabnya kalau ketemu dari minggir kalau tadi saya biarkan ular itu berjalan dulu gitu terus apa tidak bahaya ngerem begitu kan di belakang juga harusnya jaga jarak karena memang ada di jalanan begitu itu ada yang libat itu atau apa kita harus siap fungsinya jaga jarak gitu tapi di selakang saya trucknya mendekat saya mendekat saya mendekat jauh ini jadi seperti itu nunggu mesin kami ternyata rata 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 saya ternyata rata mereka sini rata 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 yang ini begitu lembut ya tas kecilukannya begitu lembut masaya kaget keindahannya enak lewat perjalanan silik banyak pemandangannya terus gendaranya enggak banyak yang bagus juga tadi lewat si rombongan jadi tidak merasa tersaingi gitu kalau mobilnya itu jelek ini saya temennya sama suara mesin ini ngom 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 kenapa saya merasakan denduman mesin begitu tuh mesin Jupiter MX sama R15 itu dendumannya begitu dan dipakai itu sampai kilometer putar balik itu masih normal saja di sini kita lurus-lurus saja ini ada lampu merah dulu kita lurus-lurus saja nih paling nanti yang ada berokan ke kiri tuh agar jangan ke alun-alun kita lurus-lurus saja di sini ada berokan ke kiri nanti ada berokan ke kiri nanti ada berokan ke kiri sekarang harusnya lurus saja jalan sampai jalan sampai tenang di balaman di sini